Juggling and Short Passing Test Test ini dilakukan untuk mengetahui teknik penguasaan bola saat juggling dan mengetahui akurasi tendangan jarak pendek atau short passing. Pemain memulai dari belakang garis awal dan langsung melakukan juggling dengan kaki, badan, dan kepala tanpa mengenai tangan hingga garis kedua yang berjarak 10 meter. Apabila bola terlepas, pemain harus menggunakan kaki untuk memulainya kembali. Sebelum bola melewati garis kedua, pemain melakukan short passing ke arah target yang berjarak 20 meter. Target dibagi menjadi dua bagian. Bagian tengah berjarak 2 meter dan sisi kanan dan kiri masing-masing 1,5 meter. Setiap bagian target memiliki poin tersendiri. Tiga poin untuk bagian tengah dan dua poin untuk bola yang melewati sisi kanan atau sisi kiri target. Satu poin akan diberikan apabila passing yang dilakukan mengenai cone dan bola keluar lapangan. Poin tidak diberikan untuk bola yang keluar lapangan tanpa mengenai cone. Keseluruhan poin dijumlahkan setelah setiap pemain melakukan tiga kali short passing test ini. Dribbling and Shooting Test Tes ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan dan kelincahan pemain dalam penguasaan bola. Tes ini juga dirancang untuk mengetahui akurasi tendangan. Pemain melakukan dribbling melewati empat buah cone dan sebelum melewati garis kedua, pemain melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Saat dribbling, kecepatan menjadi ukuran. Stopwatch akan dimulai saat pemain menyentuh bola dengan kakinya dan berakhir saat bola dan pemain melewati garis kedua. Tiga poin untuk bola yang langsung jatuh pada sisi kanan dan kiri gawang. Dua poin untuk bola yang jatuh pada sisi kanan dan kiri gawang, namun sebelumnya mengenai mistar. Masing-masing satu poin untuk bola yang jatuh pada bagian tengah gawang, baik langsung atau mengenai mistar gawang. Poin tidak diberikan untuk bola yang tidak mengenai target. Running with the ball and long passing Tujuan tes ini untuk mengetahui kecepatan pemain dalam mengirim bola dan akurasi tendangan jarak jauh atau long passing. Pemain berlari mengirim bola dari garis awal ke tempat yang telah ditentukan. Bersiap dan langsung melakukan long passing ke target berupa lingkaran yang telah dipersiapkan. Waktu dihitung saat pemain menyentuh bola dan berakhir saat pemain melakukan long passing. Poin diberikan berdasarkan jatuhnya bola di lingkaran. Tes ini dilakukan tiga kali untuk setiap pemain. Tiga poin untuk bola long passing yang jatuh di lingkaran tiga meter. Dua poin untuk bola long passing yang jatuh di lingkaran lima meter. Satu poin untuk bola long passing yang jatuh di lingkaran tujuh meter. Poin tidak diberikan untuk bola long passing yang jatuh di luar lingkaran. Short passing test Tes ini untuk mengetahui kecepatan dan akurasi tendangan jarak dekat atau short passing pemain. Area yang dipakai berjarak tujuh setengah meter dengan memakai dua papan pemantul di setiap sisinya. Zona pemain untuk melakukan tendangan berada di tengah-tengah area dengan ukuran satu setengah meter bujur sangkan. Pemain bersiap di tengah zona dengan bola. Begitu aba-aba diberikan, pemain melakukan short passing ke papan pemantul. Membawa bola kembali ke zona pemain dan langsung short passing ke papan pemantul sebaliknya. Durasi short passing test ini 30 detik. Jumlah short passing yang dilakukan selama 30 detik.